selamat menikmati selamat menikmati atau balad tentara yakni prajurit perang kerajaan namun ada lagi yang mengatakan nama balad diambil dari bahasa Arab yakni negara karena identik dengan tempat perkumpulnya para wali para sepuh sultan dari kesultanan Cirebon pada waktu terjadinya perang Raja Galuh dengan kerajaan Cirebon balad juga termasuk wilayah pesanggerahan waru gede yaitu kekuasaan Nimas Pakungwati sahabat Minangeran kali ini kita berada di desa Balad tempatnya di blok Cidemit dulu Cidemit adalah tempat perkumpulnya balad tentara Cirebon kuningan dan demak untuk menyiapkan strategi perang sekaligus untuk musyawarah mengenai penyiaran agama Islam dan bersyukur kita bisa singgah di lokasi jejak sejarah yaitu Cidemit ditemani juru kunci yaitu Buromi dan Kang Rokim beliau mengenalkan sisa-sisa jejak sejarah di blok Cidemit yang masih ada ternyata lokasinya di tanah persawahan bengkok milik desa ada sebuah lima tanah gundukan keramat tunggak jati di lokasi persawahan yang empat tempat di sawah dan yang satu terpisah dan lokasi gundukan keramat yang terpisah ini posisinya di sisi jurang dan yang saya lebih istimewa ternyata di bawah jurangnya ada sumur tua dan sumur tersebut adalah sumur jaya laksana di tanah gundukan keramat tunggak jati ini ada sebuah bangunan yang sudah rapuh tak terurus bahkan genteng-gentengnya pun sudah mulai berjatuhan katanya bangunan ini dulunya tempat para pejara melantunkan doa bertawasul bersama entah kenapa kegiatan itu sekarang usang dan menghilang sedangkan gundukan keramat tunggak jati yang sekawan ini posisi berada di sawah bertap bata bernisan batu gundukan keramat tunggak jati ini keadanya masih tanpa pembatas fondasi yang dikhawatirkan gundukan keramat ini lambat laun semakin terkikis dan sirna jika dibiarkan gundukan keramat lima di cidemit ini sungguh alami menyatu dengan alam dan nyaman dipandang karena tak tersentuh perkat modern sempurna cukup yang dibebenah itu batas-batas haknya sebab petual leluhur itu tak boleh merobah makam biarkan natural adanya gundukan keramat lima di blok cidemit masih belum diketahui sejatinya siapa pemilik gundukan keramat lima ini sedangkan lokasi duku demit atau cidemit dikenal salah satu blok yang menyimpan sejarah karena lokasi sudah jadi persawahan jadi jika ingin membuka tabir sejarahnya harus dengan orang-orang khusus yaitu bantuan pakar sejarah budaya dan arkeologi kebunan sini pangeran pasopati sebelah adiye siapa? arane oh arane kanjeng seh sultan maulana kanjeng seh sultan maulana tak jauh dari gunungan keramat lima tepat di bawah jurang ada tiga sumur keramat yaitu sumur jaya laksana sumur jala tunda dan sumur kejayaan kita berada di sumur jala tunda yang ada di desa bala ini sumurnya sahabat mantap peninggalan sejarah leluhur ya sumur jala tunda itu sumur keuripan ya mungkin karena robannya zaman airnya berubah keruh tak seperti zaman dulu airnya jernih bahkan sumur-sumur ini dulu tempat mandi para pribumi yang sekarang sudah ditinggalkan sahabat pinang heran ibu romi ini salah satu kuncen gunungan keramat lima dan tiga sumur dia sudah memiliki eska dari pagusten kesultanan cirbon jadi ibu romi ini kuncen turun temurun meneruskan orang tuanya semoga gunungan keramat lima cidemit ini tabirnya cepat terbuka cepat ditangani dan bangkit acara adat budayanya pun kembali tandang dalam keguyuban sepak dengan kami ingin mencoba mereka ingin menikmati selama selesai dikumpulkan ke siruponan iya oke kita mau ketawa sulanan turya jentra iya pakak diimbang dulu di salin berarti yang terus miku maksudnya meneruskan napak tilas sejak sejarah berikutnya yaitu ke Batu Celek lokasinya berada di depan halaman rumah disini nampak 3 buah batu tinggalan zaman Megalithicum yaitu Batu Lingga Batu Celek dan batu mirip seperti tempat naruh sesaji konon situs Batu Celek ini dahulunya ada 2 jenis yaitu Batu Lingga dan Batu Celek saja sedangkan batu yang mirip tempat naruh sesaji ditemukan berjarak 25 meter ditemukan saat pelebaran jalan dan kemudian disatukan beriringan dengan Batu Celek dan biasanya jika ada Batu Lingga selalu ada pasangannya yaitu Yoni sebab Lingga Yoni itu melambang kesuburan Lingga dilambangkan sebagai laki-laki dan Yoni dilambangkan sebagai perempuan ikatan zaman Batu Lingga dikenal zaman Hindu wajar disini ada Hindu karena sebelum Islam masuk Pulau Jawa mayoritas menganut agama Hindu berarti cukup tua situs ini dan mudah-mudahan situs-situs jejak sejarah di desa Balan tinggalan leluhur tetap terjaga adat dan budayanya jangan pernah mencari pembenaran tapi carilah kebenaran ada tradisi budaya sudah melekat di masyarakat jadi kuatkanlah peninggalan-peninggalan tradisi leluhur kita Indonesia Pulau Jawa yang penuh dengan aneka ragam adat dan budaya sahabat unik nih saya wajah orang saya bersama Kunsen Cidemit ibu siapa ibu? Romi ibu Romi ya sama kang? Kang Rokim Kang Rokim ya beliau adalah ahli waris apa cagar budaya yang harus kita jaga dan lestarikan kenalkan sejarah hidupkan budaya tuh rahayu bersama kenalkan sejarah hidupkan budaya channel Pinangeran youtube sekaruhun Balan Jidemit terima kasih selamat menikmati